selamat menikmati kita masuk ke sana, buat kita cobain Hainan nya, kayak gimana? kita coba kita belum masuk, misalnya, seperti biasa ya, format-nya kita masuk ke sana jadi kita mau coba ya di dalam itu kita mau coba kalau Strix Hainan, visualise jadi kita masuk ke area Grand Lucky Supermarket tepatnya ini di Grand Lucky Sanur Bali ya jadi nasi Hainan ini di bagian depan kasir udah dipajang gitu ya, bebek dan ayam Hainan ya menjurutkan sekali teman-teman sekarang kita mau coba order jadi kita mau coba order dan cobain nasi Lucky Rice ini oke, ini menu nya kayaknya saya mau paket nasi campur yang mix antara ayam dan bebek ya guys selamat menikmati 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 oke, tadi yang kita pesen itu udah dibuatin ya guys terus kita bayar itu kayak gitu, kalau bisa dine in itu sayangnya karena PPKM jadi kita harus take away pakai box dan itu makan yang di rumah atau di mobil guys tampilan bungkusannya kayak gini boxnya ya di dalamnya udah ada terus luarnya stiker Lucky Rice oke, kita mau makan dan kita makan ini dirumah aja guys ya PPKM jadi kita jaga-jaga keamanan dan jarak supaya aman guys tuh kalian bisa lihat pesanannya aku ini harganya Rp 78.000 karena aku mesennya yang mix antara ayam serta bebek terus ada sosis chasio ya guys itu ada sayurannya sayurannya bener-bener khas hainan ya guys ya terus ini ayamnya ayam panggang ya nah ini sosisnya sosis makanya itu sosis telur mix gitu lah guys terus ini telur dapet telur setengah potong oke ini menggiatkan banget kulitnya ya seperti yang tadi di pajang itu bener-bener merah dan beremak ini tahunya guys dapet dua potong tahu oke nah ini memang bener autentic hainan ya jadi untuk harga nasi hainan itu memang agak mahal apalagi kalau pakai bebek kita dikasih juga sambal pedas sama sambal kecapnya guys oke kita coba makan yuk gimana sih rasanya kita ambil dulu yang bagian daging ayamnya guys kulit-kulit ayamnya oke ini saya sendok teman-teman saya lihat ya tuh nasinya aja pulen ya sebandingnya sama rasanya yang cuma sayang gara-gara harus di take away jadinya berasa kayak mahal banget ya beli makanan take away yang apa-apa kan kita mau coba nah ini bebeknya guys kulitnya beda kan guys tuh tapi bener-bener panggangannya merah guys enak banget merasanya baunya udah sampai kecil masanya sabar banget buat mau makan teman-teman bisa sambil lihat kulit ini jadi kulit ini memang benar-benar nyah sekali guys benar banget kita coba makan saya coba ya sorry kurang terlalu jelas mungkin tapi ya udah yang teman-teman lihat saya mau coba makan oke let's go nah ini juga saya sendok lagi dengan telurnya jadi saya sambil tester juga saya memang suka nasi hainan dan nasi bebek tapi saya macam-macam sih cobanya untuk rating ini makanan hainan ini saya bisa kasihkan nilai 8,5 guys oke karena rasanya oke semua cuma sayang aja porsinya isinya dikit terus dia juga harganya lumayan cukup mahal mungkin karena memang cara pembuatannya yang benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama guys ya nasi hainan laki ras ini benar-benar terasa semuanya ya guys jadi dari daging ayamnya daging bebeknya sampai ke sosis dan cesu serta sayuran dan nasinya itu benar-benar terasa sekali guys jadi pas aku makan benar-benar lahap jadi dia itu gurih ada minyak-minyak dan lemaknya yang benar-benar buat kalian pencinta lemak ini buat banget tuh kalau kalian makan nasi hainan dan cobain ini ya guys aku lanjutin makanan dulu ya aku mau habisin dan cobain semuanya aku rasa lihat kalian di video aku makan sekarang aku coba tuangin bumbu jadi yang tadi aku bilang kita dapet bumbu sambal pedas dan kecap aku tuangin tapi yang first tuh aku tuangin yang sambal bumbu sambalnya yang merah tuh guys ya itu bukan sambal cuman cabai aja tapi memang ada racikannya dan itu bener-bener ada taste cina-cina cina cinesnya gitu ya guys itu enak banget dia pedas, manis, asem, asin itu masuk semua itu cocok banget buat di daging bebek dan ayam hainan tuh ini yang sekarang aku tambahin di bumbu kecap jadi dia agak-agak coklat gitu kulitnya loh mantap banget guys jadi kalian kalau mau coba silahkan datang ke Grand Lucky Sanur so oke itu aja dari saya tentang review makanan nasi hainan laki ras ini sampai jumpa di video saya berikut ya jangan lupa like, komen, share dan subscribe nya ya teman-teman terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax